Di informasi selanjutnya, di lantas Polda Jawa Barat dan Polres Subang, Selasa Dinihari menetapkan pengemudi bus sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan yang menewaskan 11 orang. Sementara itu, petugas gabungan terus melakukan pemeriksaan bus maut. Hasil pemeriksaan sementara ditemukan kebocoran pada sistem pengereman bus. Pasca kecelakaan maut yang menewaskan 11 orang di jalur wisata Jawa Tersubang, Jawa Barat, petugas gabungan secara maraton masih terus melakukan penyelidikan. Mereka memeriksa bangkai bus guna mengungkap penyebab terjadinya kecelakaan. Selain oleh kepolisian dan penguji dishuk, pemeriksaan juga melibatkan agen tunggal pemegang merk atau ATPM sebagai pabrikan pembuat bus. Petugas ATPM melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh bus yang alami kecelakaan. Pemeriksaan di bawah pengawasan dan kerjasama dengan KNKT, Kementerian Perhubungan, dan institusi terkait lainnya. Ada satu kebocoran di dalam mekanik dari pengereman, benderaan ini. Kebocoran itu baik itu oli maupun kebocoran dari gas atau angin yang keluar. Nanti statement selanjutnya setelah hasil investigasi yang setelah dilaksanakan pada hari ini. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap 13 orang saksi, serta hasil pendalaman dalam kasus kecelakaan bus, Dirlantas Polda Jabar menetapkan pengemudi bus sebagai tersangka. Berdasarkan keterang saksi, baik pengemudi maupun penumpang lainnya, termasuk saksi ahli berikut dengan surat atau dokumen hasil ramcek, yang lebihnya sudah ada pasal 184 UH, dan sudah kita dahulu dengan pelan perkara yang tadi sudah kita lakukan. Kita menetapkan bahwa tersangka dalam kasus kecelakaan bus ini adalah pengemudi bus putra pajak atas nama saudara saju. Sementara itu, sejumlah pasien korban kecelakaan masih menjalani perawatan di instalasi rawat inak Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II pada hari Senin. Korban alami luka berat seperti petah tulang. Pihak jasar harja mengunjungi sejumlah pasien yang dirawat, serta akan menanggung seluruh biaya perawatan pasien. Ini semua masih tidak ada permasalahan, jadi semua sudah di-cover ya. Apalagi penanganannya juga selesai ter-cover dengan sangat baik, dan tadi juga kami berinteraksi dengan seluruh pasien, dan pasien ada satu mungkin yang masih merasakan trauma ya, tapi tetap masih bisa melakukan interaksi dengan kami. Ratusan pelajar dari berbagai sekolah di Kota Repok menggelar aksi solidaritas berupa doa bersama dan menyalakan seribu lilin sebagai bentuk dukungan kepada para pelajar SMK Lingga Kencana dan orang tua korban. Aksi digelar di jembatan Boulevard Grand Depok City. Para pelajar berkumpul dan menyalakan lilin, berdoa bersama, serta menyanyikan lagu mengenang para korban dalam tragedi kecelakaan maut di Subang. Kecelakaan bus yang menewaskan 11 orang dan puluhan penumpang teruka terjadi di Jalan Raya Cia Tersubang pada hari Sabtu. Bus yang membawa rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok diduga alami Remblong hingga akhirnya terguling. Tim Liputan, Laporkan. Terima kasih.